Tim Cita Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan didampingi RT setempat melakukan penggerbekan terhadap salah satu rumah pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Tobuali. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan melalui kasat reserse narkoba Ibtu Husni Apriyansyah mengatakan dari penggerbekan tersebut petugas berhasil mengamankan satu orang tersangka yakni Sandra alias Cicek. Dari tangan tersangka petugas menemukan barang bukti berupa 10 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 5,68 gram. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan satu unit ponsel genggam, satu unit timbangan, dan beberapa barang bukti lainnya. Kasat menjelaskan Sandra alias Cicek adalah merupakan residivis kambuhan dalam kasus narkoba dan baru bebas menghirup udara bebas. Saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan kemah Polres Bangka Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kami melakukan penangkapan terhadap seorang residivis tindak pidana narkoba yang bernama Sandra alias Cicek Bintita. Di mana tersangka ini merupakan residivis pada tahun 2017 dengan tindak pidana narkoba pada saat itu putus 5 tahun 2 bulan. Kami melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang berada di jalan Kulungguar, Tawbalik, Kecamatan Tawbalik, Kabupaten Bangka Selatan. Ada pun pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 114 ayat 2 atau pasal 12 ayat 2, yang menerima narkoba tahun 2009-2013 dengan ancaman minimal 6 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari Tawbali, Bangka Selatan, Eko Setyan Trashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.